Halo guys, kali ini admin mau bahas alur cerita dari film Rokli 2 Sebelumnya admin udah bahas alur cerita dari film Rokli yang pertama Bagi yang belum lihat bisa tonton di channel admin ya Di film yang kedua ini masih mengkisahkan tentang seorang polisi bernama Rokli Yang punya ambisi besar untuk menguasai kota Hongkong Oke kita langsung aja ya masuk ke alur ceritanya Setelah sebelumnya bertemu tidak sengaja dengan Rose di bioskop Hari ini Rokli mengajak Rose untuk makan siang bersama Awalnya suasana sangat canggung antar mereka berdua Karena sudah lebih dari 5 tahun mereka tidak bertemu Apalagi Rokli mengira kalau Rose sudah mati Rokli berbahasa basi menanyakan tentang suami dari Rose Ayah dari anak yang dibawa si Rose Mendengar pertanyaan si Rokli, Rose lalu memanggil anaknya Rose mengatakan kalau anaknya itu bernama Leyin, bermarga Li seperti Rokli Rose memberitahu Rokli kalau sebenarnya anaknya adalah anak dari Rokli Hasil dari saat mereka malam minggu berduaan di gubuk Mendengar perkataan si Rose, Rokli langsung memeluk anak itu Rokli merasa bersalah karena selama ini tidak menjaga mereka Tapi Rokli berjanji mulai hari ini dia akan terus menjaga Rose dan anaknya Hari ini si Lardo membawa seseorang menemui Rokli Lardo menceritakan kalau orang ini bisa membantu mereka untuk mencari informasi tentang daerah yang metai Daerah yang saat ini sedang diperebutkan oleh Rokli dan juga Sersan Ngen Rokli meminta orang itu untuk mencari tahu informasi tentang semua bandar narkoboy Dan juga kepala gangster dan juga tempat-tempat persembunyian mereka Rokli berjanji akan memberi dia uang 10 ribu dolar jika dia berhasil dan juga melindunginya Tapi ternyata Sersan Ngen juga membuat pergerakan Diam-diam Sersan Ngen menyuap komisaris dengan uang 3 juta dolar Agar dia bisa diangkat menjadi Sersan Mayor di daerah yang metai Uang itu adalah hasil dari kumpulan uang-uang dari para bandar narkoboy Sersan Ngen menjanjikan kalau usaha mereka akan berjalan lancar jika dia menjadi Sersan Mayor Sementara itu di rumah Rokli menceritakan tentang Rose dan anaknya kepada Grace istrinya Grace setuju Rokli berpoligami dan membawa mantan pacarnya itu ke rumahnya untuk tinggal bersama Tapi Grace minta agar Rokli adil dan memberikan kamar yang jauh Grace tidak ingin saat mereka bercinta nantinya kedengaran olehnya itu bisa membuatnya cemburu Di sini si Grace ini benar-benar cantik ya Masih muda-mudanya Dia ini salah satu aktis kesayangan dari admin Apalagi di skin ini tuh si Grace ini manja-manja gimana gitu bikin admin baper Oke kita lanjut ya Padahal sudah mendapat restu dari istri pertamanya si Grace Tapi kelihatannya Tuhan tidak menginginkan Rose dan Rokli bersatu Hari itu tiba-tiba pemerintah mengumumkan peraturan baru Bagi semua laki-laki tidak boleh berpoligami Dan siapapun yang mengelanggar peraturan itu akan dihukum berat Rose yang tidak ingin mengganggu karir si Rokli Memutuskan untuk pergi meninggalkan Hong Kong Dia pergi ke luar negeri Dia meninggalkan surat kepada Rokli untuk tidak mencarinya Dan hidup bahagia dengan istrinya saat ini Setelah sekali lagi kehilangan si Rose Membuat sisi gelap Rokli semakin menonjol Dia ingin fokus mengejar tujuannya mulai saat itu Rokli pergi menemui mertuanya meminta saran Tentang bagaimana caranya agar dia bisa memenangkan Dan mendapat posisi sebagai sersan mayor Mertuanya memberi saran agar Rokli mendekati istri dari si komisaris Kebetulan dia mengenal istri komisaris itu Rokli mengikuti saran dari mertuanya Dia pergi ke Makau untuk mendekati istri dari si komisaris Istri dari komisaris itu adalah penjudi berat Tapi selalu kalah Rokli memberikannya modal beberapa kali Dia juga memberikan sebuah kalung permata Kepada si istri komisaris Rokli hanya meminta Agar istri komisaris itu memberikan dokumen yang diberikannya Untuk dibaca suaminya Istri komisaris pun langsung setuju setelah melihat kalung permata itu Dan memaksa suaminya untuk membaca dokumen yang diberikan oleh si Rokli Beberapa minggu berlalu Dia marah membanting meja dan langsung pergi dari rapat Malam harinya Setelah itu para gembong narkoboy yang tidak mendukung Rokli Usahanya hancur Mereka terus diburu anak buah si Rokli Sersan Ngen lalu menemui salah satu dari mereka Dan menyuruh mereka untuk membunuh si Rokli Dia berjanji jika mereka berhasil membunuh si Rokli Dia akan menjaga mereka Dengan bantuan detektif D yang sudah mereka suap Salah satu gembong narkoboy mengirim seorang pembunuh ke penjara Dia pura-pura di penjara Saat kantor polisi sedang sepi Detektif D memberinya kunci Agar dia bisa lepas dan juga memberikannya pistol Saat detektif D mengalihkan semua polisi untuk bermain judi Si pembunuh itu mulai beraksi Dia keluar dari penjara dan mengambil pistol yang disimpan di toilet Dia menyusuri kantor untuk mencari ruangan dari si Rokli Kebetulan malam itu si Rokli sedang didatangi istrinya Saat si Gris melihat ada orang yang ingin menembak Rokli Dia refleks melindungi Rokli dan terkenal tembakan di tangannya Rokli membalas tembakan orang itu Saat orang itu ingin lari Rokli tidak langsung membunuhnya Tapi Inspektur D malah membunuh orang itu dari belakang Untuk menghilangkan jejaknya Melihat gerak-gerik detektif D yang mencurigakan Rokli yang cerdas Langsung paham kalau detektif D pasti terlibat dalam masalah ini Untungnya si Gris tidak terluka parah Tangannya hanya tergores peluru Keesokan harinya detektif D datang ke kantor Dengan muka panik Karena tetangganya mengatakan kalau istri dan anaknya diculik Dia ingin meminta bantuan Rokli Tapi Rokli mengatakan sedang sibuk Anak buahnya juga tidak mau membantu detektif D Ternyata hal itu memang sudah rencana dari si Rokli Yang mencurig keluarga dari detektif D agar dia mengaku Setelah mendapat pengakuan dari detektif D Rokli lalu menyuruh bawahnya Untuk menangkap King Crab Gembong narkoba yang telah menyuruh orang untuk membunuhnya Si King Crab sempat berhasil lari Dari kejaran bawahnya Rokli Dengan bersembunyi di kapal Tapi bukan cuma bawahnya si Rokli Sersan Ngan juga mengincar King Crab Saat King Crab melihat Sersan Ngan Dia keluar dari persembunyianya dan minta tolong kepada Sersan Ngan Tapi Sersan Ngan malah menembaknya Sersan Ngan tidak ingin dia mengaku Kalau dia telah disuruh Sersan Ngan untuk membunuh Rokli Setelah membunuh si King Crab Sersan Ngan langsung lari Walaupun sebenarnya si Rokli juga sudah tahu Dalang sebenarnya adalah Sersan Ngan Karena tidak punya bukti dia hanya mendatangi Sersan Ngan Dengan sarkas dia mengancam dan memperingatkan Sersan Ngan Untuk tidak macam-macam dengannya lagi Kalau tidak dia tidak akan segan-segan lagi Kepada si Sersan Ngan Baru beberapa tahun Rokli menjabat sebagai Sersan Mayor Kekayaannya bertambah berkali-kali lipat Dia menjadi orang paling penting Dan paling berpengaruh di Hongkong saat itu Di dunia bawah maupun di kepolisian Pengaruhnya sangat besar Dia bahkan lebih berpengaruh dari komisaris Semuanya diatur olehnya Dan semua yang sudah menerima swab darinya Rokli juga melebarkan bisnisnya Bukan hanya bisnis ilegal Tapi juga bisnis legal Seperti bisnis transportasi Rail Estreed Maupun bisnis lainnya Keadaan keluarganya pun rukun dan stabil Dia kini sudah punya tiga anak Rokli terus menjabat sebagai Sersan Mayor Selama 20 tahun lebih Dan terus mengembangkan semua bisnis-bisnisnya Dengan kekuasaan Dan juga pengaruhnya Tapi pada tahun 1972 Kerajaan Inggris yang tahu Kalau saat itu Kota Hongkong sudah menjadi kota terkorup Mengirim seorang komisaris baru Dan juga mendirikan Sebuah lembaga KPK Atau lembaga anti korupsi Setelah kedatangannya Komisaris baru langsung mengadakan rapat Dia memanggil semua Sersan Dan juga Sersan Mayor Termasuk Rokli Dia meminta Rokli Untuk membabat habis Perjudian Pelacuran Dan juga Narkoboy Rokli dengan santai menerima Tugas yang diberikan si komisaris baru Walaupun Rokli juga tahu Tujuan sebenarnya Karena dia ingin mematikan langkah si Rokli Pulang dari rapat Rokli langsung memanggil semua bawahannya Dan menyuruh mereka Untuk mengabarkan kepada semua bandar Narkoboy Dan ketua gangster Untuk menutup semua usaha mereka Selama 10 hari Bagi yang menantang Atau melawan Akan ditangkap Awalnya si Lardo Dan yang lainnya Menolak gagasan itu Karena itu bisa mengakibatkan perang Dan mereka membenci Rokli Tapi Rokli tidak peduli Dia mengatakan Untuk menurut saja dengan perintahnya Setelah usaha semua bandar Narkoboy Dan gangster ditutup selama 10 hari Kejahatan mulai ramai Di masyarakat Masyarakat protes Dan Rokli Menggunakan media Untuk menyalahkan komisaris Atas kebijakannya Semua media asing Dan media lokal menulis Kalau semua Kejahatan yang terjadi Di masyarakat saat ini Adalah salah dari kebijakan Yang diambil oleh komisaris Komisaris selalu memanggil Rokli Untuk menjelaskan masalah ini Rokli dengan santai menjawab Kalau semua tenaga polisi saat ini Sedang sibuk mengurus Narkoboy Porsitusi Dan juga judi Karena itu Masalah kejahatan di masyarakat Mereka kekurangan tenaga Tapi Rokli berjanji Jika komisaris Mau mencabut kebijakannya Semua akan aman kembali Dalam 2 minggu Rencana Rokli berhasil Komisaris mencabut kembali kebijakannya Dalam hal ini Rokli bukan hanya kembali Menyelamatkan Tambang emasnya Dia juga mendapat pujian Karena sudah Mestabilkan masyarakat Dalam waktu 2 minggu saja Melihat kekuasaan Dan pengaruh Rokli yang begitu besar Komisaris selalu bergabung Dengan Tuan Parker Tuan Parker adalah Ketua dari ISAK Yaitu lembaga Antikorupsi Yang baru saja Dibentuk oleh Pemerintahan Inggris di Hong Kong Rokli yang tahu Kalau akan dibentuk Lembaga Antikorupsi Mendatangi Tuan Parker Di pesta Sambil mengobrol Dengan kata-kata kiasan Rokli mengrobi Tuan Parker Dan ingin menyuapnya Tapi dari tanggapan Tuan Parker Kelihatannya Tuan Parker Tidak menyukai Rokli Dan berniat Untuk melawannya Selain Tuan Parker Ada juga wakilnya Tuan Parker Yang seorang Pemuda China Rokli mencoba Mendekatinya Tapi tanggapan Dari pemuda itu Malah lebih sinis Pemuda itu Mengingatkan Rokli Saat dia masih muda dulu Yang anti korupsi Dan berjiwa adil Saat mengobrol Dengan pemuda itu Rokli belum sadar Siapa sebenarnya Pemuda itu Tapi saat menerima Kartu nama Dan melihat Nama dari pemuda itu Rokli baru sadar Ternyata Pemuda itu Adalah anaknya Layin Yang dulu Dibawa pergi Istrinya Rokli 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 Lalu menyuruh Lardo Untuk mencari Informasi tentang Rose Dan anaknya Layin Lardo Mengatakan Kalau ternyata Rose Sudah kembali Ke Hongkong Lebih dari Satu tahun Ditemani Ditemani si Lardo Rokli langsung pergi Untuk menemui Si Rose Saat itu Si Rose Sedang ada Di tempat Panti Jompo Untuk melakukan Nyanyian-nyanyian Bersama orang-orang Di Panti Jompo itu Rokli datang Sambil bernyanyi Dan mendekati Si Rose Walaupun Sudah berpisah Lebih dari 20 tahun Tapi mereka Tetap saling Mencintai Mereka saling Menangis Saat menatap Satu sama lain Dan saling Memeluk Saat si Rokli Dan Rose Sedang bersama Si Layin Anaknya datang Melihat ibunya Sedang bersama Rokli Dia langsung Ingin membawa Ibunya pulang Ternyata Si Layin ini Sudah tahu Dari awal Kalau si Rokli Itu adalah Ayahnya Tapi Karena dia tahu Kalau si Rokli Itu adalah Polisi korup Dan juga Telah meninggalkannya Sejak kecil Dia marah Dan membenci Si Rokli Melihat Anak dan suaminya Bertengkar Dan saling membenci Membuat jantung Si Rose kumat Dan akhirnya Pinsan Dia dilarikan Ke rumah sakit Sampai di rumah sakit pun Si Layin Malah mengusir Si Rokli Dia terlihat sekali Membenci si Rokli Dan tidak ingin Ibunya dekat-dekat Dengan si Rokli Demi kesembuhan Demi kesembuhan Dan ketenangan hati Si Rose Rokli pun mengalah Dan memilih Untuk pergi Meninggalkan rumah sakit Tapi dia menyuruh Lardo Untuk tetap disitu Menjaga Istrinya Dia juga memberikan Peringatan kepada Si Layin Untuk menjaga ibunya Jika terjadi sesuatu Dia tidak akan Melepaskan Layin Beberapa hari berlalu Komisaris Mengadakan rapat internal Setelah mendapatkan Restu Dari Ratu Elizabeth Komisaris membuat Keputusan Untuk mengangkat Rokli menjadi Inspektur Tapi itu hanya Akal-akalan Agar Rokli Bisa meninggalkan Jabatannya sebagai Sersan Mayor Dan pengaruhnya Ilang Sersan Ngen Lalu diangkat Untuk menggantikan Rokli Rokli yang sadar Akan hal itu Memilih untuk Mengundurkan diri Rokli memanggil Semua bawahannya Dan menyuruh mereka Untuk bersiap Untuk mengundurkan diri juga Karena saat ini Pemerintahan Inggris Sudah tidak bisa Diatur lagi Bahkan sekarang Mereka telah membentuk Lembaga Anti Korupsi Rokli takut Kalau mereka nantinya Akan ditangkap Tapi para bawahnya Masih ingin Menjadi polisi Mereka berjanji Tidak akan melibatkan Rokli Jika mereka tertangkap Rokli Rokli pun sadar Kalau dirinya Kemungkinan tidak akan Bisa selamat Rokli Meminta anaknya Berjanji Untuk baikan Dengan ayahnya Rokli Agar dia bisa tenang Walaupun Di dalam hatinya Masih sangat berat Untuk menerima Dan memaafkan Ayahnya Rokli Tapi demi Ketenangan hati ibunya Leying berjanji Dia akan berbaikan Dengan ayahnya Nanti Malam ini Si Rokli Membuat acara Besar-besaran Di gedungnya Untuk merayakan Hari dimana Dia akan pensiun Serain para keluarga Banyak juga Para tamu yang datang Dari kalangan Polisi Pejabat Bahkan De Gembong Narkoboy Seperti Pesta-pesta Di Cina Biasanya Rokli Juga nanggep Barongsai Untuk menghibur Para tamu Saat si Rokli Sedang asik Menemani para tamu Yang sedang bermain Mahyong Lardo datang Menghampirinya Lardo mengatakan Kalau saat ini Roses sedang sekarat Dan mungkin Tidak akan bisa selamat Rokli langsung pergi Membawa beberapa Bawahannya Sebenarnya Rokli saat itu Ingin naik Mobilnya yang biasa Tapi karena rusak Dia naik mobil Lardo Tidak disangka Begitu naik mobil Lardo Mobilnya meledak Banyak orang Yang tiba-tiba Menyerang mereka Untungnya mereka Masih berhasil kabur Walaupun Kaki si Rokli Tertembak Rokli Lalu menyuruh Bawahannya Untuk mencari bantuan Sementara Dia menelpon Bawahannya Yang ada di pesta Untuk datang Membantunya Ke rumah sakit Dengan bantuan Si Lardo Dengan susah payah Rokli Akhirnya sampai Di rumah sakit Pura-pura Memintanya Memintanya Untuk kuat Dia yakin Masuk bersamanya Berdua Pura-pura Berbaikan Di depan Ibunya Rose Tapi Si Lain Malah Marah Dia tidak ingin Diatur oleh Si Rokli Dan dia Ingin Agar Rokli Segera pergi Dia bisa menjaga Ibunya sendiri Rokli Marah Dan menasihatinya Jika dia Tidak mau Melakukan itu Dia bukan Anak Bebakti Rokli Masuk kembali Ke ruangan Dan menunggu Agar Lain Mau Masuk Bersamanya Setelah Dinasihati Si Lardu Kalau Semua Ini Demi Ibunya Si Lain Pun Mau Meluluhkan Hatinya Dan masuk Ke ruangan Dia berpura-pura Berbaikan Dengan Si Rokli Di depan Ibunya Agar Ibunya Tenang Menjelang Kematiannya Melihat Anak Dan suaminya Sudah akur Membuat Rose Tenang Dia Tersenyum Lalu Mengebuskan Nafas Terakhirnya Rokli Mencium Kening Dari Si Rose Dan Berterima Kasih Kepada Si Lain Anaknya Karena Sudah Mau Berpura-pura Membuat Istrinya Tenang Sambil Menerima Kematiannya Sementara Itu Di luar Ruangan Orang-orang Yang Mengincar Rokli Mulai Berdatangan Lardo Yang Berjaga Di luar Menjadi Sasaran Pertama Dia Ditendang Sampai Pingsan Mereka Mendobrak Dan Memaksa Masuk Ke Ruangan Rose Lalu Menembaki Rokli Dan Juga Lain Si Rokli Dan Lain Berhasil Kabur Ke Ruangan Sebelah Sambil Membawa Jenasa Dari Si Rose Setelah Mengamankan Dan Menyimpan Jenasa Rose Mereka Lalu Melawat Orang-orang Yang Mencoba Membunuh Rokli Walaupun Di dalam Artinya Lain Sangat Membenci Rokli Tapi Bagaimanapun Juga Dia Seorang Polisi Dia Tidak Membiarkan Kejahatan Terjadi Di Matanya Apalagi Itu Membahayakan Nyawa Ayahnya Rokli Dan Lain Sempat Terdesak Karena Kalah Jumlah Untungnya Saat Itu Bawahan Dari Rokli Berdatangan Rumah Sakit Seketika Menjadi Battleground Antara Polisi Dan Juga Penjahat Lain Lain Lalu Membawa Ayahnya Keatas Gedung Untuk Berlindung Rokli Menyuruh Lain Pergi Ini Semua Terjadi Karenanya Dan Mereka Mengincar Rokli Rokli Tidak Ingin Dalam Bahaya Wala Walaupun Masuk 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 Dia Mengatakan Kalau Di Dalam Hanya Terjadi Pertengkaran Kecil Dia Menyuruh Anak Buahnya Untuk Menahan Siapapun Untuk Masuk Mengikuti Jejak Darah Dan Perkelahian Sersangen Lalu Menuju Ke Atap Dia Mengira Kalau Rokli Pasti Sudah Sekarat Menghadapi Para Anak Buahnya Tebakannya Betul Sersangen Berhasil Menodongkan Senjata Kepada Si Rokli Tapi Seperti Biasa Seperti Penjahat Penjahat Di Film Lainnya Sersangen Tidak Langsung Menembak Mati Si Rokli Malah Ngebacot Sersangen Ngebacot Tentang Dendamnya Yang Sudah Puluhan Blah 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 Sampai Akhirnya Sersangen Baru Berniat Untuk Menembak Rokli Setelah Dia Sudah Puas Membacot Tapi Tiba Tiba Ternyata Sersangen Dijebak Semua Anak Buah Rokli Sudah Berada Di Atap Anak Buah Rokli Sebenarnya Ingin Membunuh Sersangen Dan Melimpahkan Kesalahan Kepada Para Penjahat Yang Menyerang Rokli Tapi Rokli Melarang Mereka Karena Rokli Ingin Menghajar Secara Langsung Sersangen Sersangen Bobak Belur Mukanya Hancur Setelah Dipukuli Si Rokli Diginya Sampai Patah Sersangen Minta Ampun Kepada Si Rokli Memohon Agar Dia Berhenti Memukulinya Tapi Si Rokli Tidak Mau Berhenti Sampai Dia Puas Setelah Puas Memukuli Si Sersangen Rokli Menyuruh Anak Buahnya Untuk Membawa Sersangen Pergi Sersangen Yang Tahu Kalau Rokli Tidak Bisa Membunuhnya Berniat Untuk Melaporkan Dan Menuntut Si Rokli Karena Sudah Menyerang Petugas Karena Saat Ini Rokli Bukan Lagi Polisi Tapi Tiba Tiba Layin Datang Dan Mengatakan Dia Yang Menangkap Si Sersangen Atas Tujuan Korupsi Dan Penyerangan Setelah Berjuang Bersama Sama Melewati Masalah Ini Kedinginan Hati Layin Pun Mencair Hubungannya Dengan Rokli Pun Mulai Membaik Ishak Atau KPK Nya Hongkong Saat Itu Mulai Bergerak Menangkap Semua Bawahan Dari Sersangen Dan Juga Bawahan Dari Rokli Kasus Korupsi Yang Saat Itu Meribatkan Seluruh Departemen Kepolisian Menjadi Kasus Korupsi Terbesar Di China Sampai Saat Ini Karena Film Ini Terinspirasi Oleh Kisah Nyata Saat Sersangen Dan Semua Mantan Bawahannya Rokli Ditangkap Karena Kasus Korupsi Rokli Malah Sudah Bersantai Di Kanada Rokli Memang Orang Yang Pintar Dia Sudah Mengamankan Semua Asetnya Ke Bank Swiss Dan Juga Pindah Ke Kanada Untuk Menghindari Saat Isaac Bergerak Dari Film Ini Kita Bisa Belajar Bahwa Pengaruh Wanita Kepada Laki Laki Itu Sangat Besar Rokli Yang Dulu Adil Dan Juga Anti Korupsi Akhirnya Menjadi Orang Paling Korup Demi Mendapatkan Kekasihnya Karena Cintanya Ditentang Oleh Mertuanya Kepada 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 Kepada